Silahkan di foto, mungkin kita atur dulu yang tengah dulu, setelah itu kita akan ke kanan dan ke kiri ya. Tengah dulu ya, silahkan. Yang pasti I'm very excited kalau ada my first international solo concert di Singapura. It's an intimate concert di LYS, jadi persiapannya kalau ditanyainya mungkin kalau sekarang nih aku lagi bincar-bincaranya belum bersiapkan fisik. Karena for the first time, aku pernah It's Me BCL, aku nyanyi 27 lagu satu hari, tapi aku harus nyanyi 20 lagu untuk dua hari berturut-turut. Jadi fisik harus lebih dipersiapkan lagi gitu, apalagi sebelumnya kan maksudnya kita pandemi dan kita nggak, ya semua juga tahu ya mungkin menyanyi itu tidak sesering biasanya. Jadi aku pelan-pelan mesti menyesuaikan lagi fisik untuk bisa punya endurance yang cukup gitu ya untuk bisa menaklukkan dua hari. Karena kita tetap mau kasih experience yang sama berkesannya untuk kedua harinya gitu. Nggak mau kan dibayang hari pertama, oke hari kedua drop gitu kan secara fisik gitu. Jadi aku nyiapin visi semua konsep panggung, lighting, visual, musik itu udah kita jalanin. Tapi memang masih ada beberapa part yang masih kita on further discussion, masih kita diskusikan untuk bisa menyanyikan sesuatu yang yang aku rasa paling tepat untuk disajikan di Blossom ini sendiri. Awal cerita dari bisa menerima pinangan RWS ya tapi ya. Awal ceritanya tuh memang, jadi gimana ya Mas Lodi ya? Jadi kan aku memang dulu beran ambas adernya RWS gitu. Jadi aku yang punya kerjasama sama RWS itu dari waktu itu. Dan apa ya, aku tahu lah beluk tempatnya sendiri sepertinya apa. Terus tiba-tiba di saat gerbang ini sudah terbuka gitu untuk kita bisa secara internasional untuk kita bisa keluar masuk, bisa terimbang, nggak pakai karantina dan segala macamnya gitu kan. Itu kan selalu jadi pertimbangan orang untuk bisa traveling kemana pun. Jadi RWS tentunya dengan Indonesia sebagai salah satu negara terdekat dengan penduduk yang segitu banyaknya dan banyak sekali klien-kliennya yang dari Indonesia mau menyajikan sebuah pertunjukan yang mungkin nantinya akan dia bikin terus gitu dengan penyanyi-penyanyi lainnya. Tapi dia pengen aku sebagai yang membuka nih buat acaranya ini sendiri untuk ngidupin lagi segala macam lah. The relationship in between two countries dan segala macamnya. Terus aku pun di tahap hidup aku sendiri pun aku lagi ngerasa sepertinya aku sudah melewati banyak hal, sudah melewati berbagai macam proses sampai aku juga merasa ini siap nih untuk bikin konser gitu. untuk bisa men-challenge diri aku lagi, membuat konser tapi apa yang beda ya? Karena ini kita maju lagi nih ada di luar, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia tapi di Singapura gitu. Dari situ ya, dining management ini juga diskusi sama aku, apakah aku mau dan siap atau tidak. Tapi aku rasa ini kayaknya sebuah kesempatan untuk aku juga bisa berbagi, nge-share diri aku yang baru dan segala perjalanan yang sudah aku lewati nih. Ini BCL nih ada nih, sekarang judulnya Blossom gitu. Dari yang itu udah terpuruk, kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi, sampai akhirnya aku bisa bilang karena aku ready to blossom gitu. Jadi akan aku tuangkan di konser ini sendiri. Jadi ya nggak banyak diskusi yang panjang dengan team management, karena mereka juga kayak amat sangat, eh maksudnya secara venue, secara apa ya, mereka ngomong ke kitanya tuh udah, mereka mau sekali gitu. Dari RBC tuh mau-mau, jadi aku juga I'm excited kalau ada yang mengajak aku seperti itu dan aku juga mau memberikan yang terbaik. Jadi jangan diskusi-diskusi nih, ready nggak, kita tanya leadership director, creative director, semua nih kita. Jadi semuanya excited jadinya, karena ini kan kayak baru lagi gitu. Jadi ya udah.